Visi foya, misi foya, visi misi foya foya, yuk jalan-jalan bosku Saatnya jalan-jalan, kali ini kita akan berwisata ke Tegala Langgianyerni Perjalanannya agak ekstrim ya, jalannya yang kecil dan masih dikelola desa, jadinya harus hati-hati banget, pegangan yang kuat Tempat ini letaknya tidak jauh dari jalan utama Nisabah Sonora, agak masuk sedikit, sekitar 500 meter Dan ikuti jalan kecil ya, sampai di parkiran Eits, tidak sampai di situ, tidak semudah itu Perguso Nah sampai di sini, Saba Sonora setelah di parkiran, kalian akan menjumpai anak tangga dan harus menuruni tangga-tangga yang masih tradisional ini Dan masih dikelola oleh desa itu sendiri dan masih dari tanah dan ada bambu-bambunya Jadi hati-hati ya, biar gak sampai kepleset, apalagi kepleset ke hati yang lain Terus, terus, mantap Wah, aduh, liatin tuh Johnny Putra lagi berusaha banget dia melewati tangga-tangga kehidupan Wah, untuk mencapai sebuah keindahan yang sangat dinantikan Dan tentunya, gak ada perjuangan yang mengkhianati hasil Terima kasih telah menonton! Hai, Saba Sonora Jumpa lagi di Letty Tenshare Dan kali ini, aku ada daerah di Sebatu Tegalalang Tempatnya itu ada di Tukadiya Bulan Dan kalau kamu nih, pengen mandi di sini, airnya segar banget Saya mau nyoba nih, Saba Sonora Ikuti kita terus ya Wow, keren banget Ternyata memang ya, kata pepatah Gak ada perjuangan yang mengkhianati hasil Lihat deh, sekeliling yang indah dan masih alami ini Dan airnya yang jernih banget ya Kayak pemandian bidadari Nah, sepertinya saya salah satunya Tuh kan, liatin deh Airnya seperti kaca dan memantulkan cahaya langit Kayaknya nih, spon-spon yang berenang di bawah Atau ikan-ikan yang lagi bernari-nari Bisa kita lihat dari atas ini Air yang jernih bak kaca ini Arusnya tenang banget nih Pas banget buat kita yang ingin bersantai Sambil menikmati pemandangan desa yang indah Aduh-aduh, pengen buru-buru nyemplung deh Kalau lihat air sejernih ini Pengen mandi dan pas banget nih Buat berendam sambil ngecil bersama teman Atau sahabat dan juga keluarga ya Lihat tuh, adik-adiknya berenang dengan sangat riang Kayaknya mereka bahagia banget ya Bisa menikmati masa kecil yang indah Air di sungai ini tidak terlalu dalam Hanya sekitar 1,5 meter saja Jadi buat kalian yang gak bisa berenang Jangan takut ya Gak bakal tenggelam kok Dan arusnya juga gak keras-keras banget Sambil ngecil Sambil makan Disini juga biasanya digunakan oleh warga Untuk mandi dan keramas juga Dan tentunya jangan lupa untuk menjaga Kebersihan ya Dia yang loncat, saya yang deg-degan Nungguin ya Papa lep, papa lep, papa lep, papa lep Ini penonton udah siap guys Penonton Hayalo, pasti pada nunggu Joni Putra mau loncat kan Karena dari tadi udah ngeliatin adik-adiknya Loncat-loncat dengan gaya yang hebat Dan berbagai atraksi yang dilakukan Nah, kita tunggu aja ya Joni Putra lagi mengumpulkan keberanian Untuk meloncat Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Akhirnya Setelah penantian panjang Joni Putra akhirnya loncat juga Gimana, asik kan Seru banget sih keliatannya Jadi pengen nyoba juga Oke oke, itu tadi ya Tempat wisata yang kita kunjungi Dengan air yang jernih Dan arus yang tenang Dan juga pemandangan yang indah banget Di Solo sambil makan mie Atau ngopi-ngopi manja Di pinggir sungai ya Tapi jangan lupa untuk menjaga kebersihan Jangan buang sampah sembarangan Nah, buat yang ingin kesini Menikmati kesegaran air yang jernih Silahkan datang ke Tukadiah Bulan Di daerah Tegalalang, Gianyar Sampai ketemu lagi Di Letit & Share selanjutnya Bye-bye Nah, itu sih ya Sahabat Sonora Gimana, seru banget kan Kalau Anda mau jalan-jalan Datang ke Tukadiah Bulan ini Wajib datang kesini Sampai jumpa di Letit & Share selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa di Letit & Share Sampai jumpa di Letit & Share Sampai jumpa di Letit & Share